Ya kita beralih ke informasi inspirasi pagi, Mirsa berawal dari tak bisa membelikan mainan untuk anaknya, seorang pria di Jombang, Jawa Timur. Kini sukses menjadi perajin miniatur kereta api. Ini gak tanggung-tanggung loh Bram dan juga Mirsa, omset yang diraut mencapai jutaan rupiah untuk setiap pemesanan. Di tangan Ferry Hoyrul Arief inilah, limbah kayu disulap menjadi kerajinan bernilai ekonomis tinggi. Kerajinan yang dibuat oleh pria 28 tahun warga desa Candi Mulia Jombang tersebut adalah miniatur kereta api. Dibutuhkan ketelitian untuk membuat miniatur kereta api, lantaran bentuknya yang kecil. Keahlian yang diperoleh Ferry ini bermula dari anaknya yang meminta mainan, namun dirinya tak bisa membelikannya. Dari situ muncullah ide untuk membuat mainan sendiri dengan memanfaatkan limbah kayu yang ada. Menurut Ferry, untuk membuat satu buah lokomotif dan gerbong membutuhkan waktu seminggu. Sementara bila membuat lokomotif saja dan relnya diselesaikan selama tiga hari. Anak saya minta mainan, saya nggak bisa belikan, akhirnya saya buatin sendiri dari kayu. Dan Alhamdulillah jadi. Dari kereta api, sistem saya itu kelebihan dari foto saja. Jadi pemesan kirim foto ke saya, akhirnya saya kerjakan juga jadi. Kalau semakin kecil, semakin mahal. Lebih ribet, lebih apa maksudnya, kedetailannya juga lebih susah. Harga jual miniatur kereta api ini menyesuaikan ukuran. Dengan kisaran Rp300.000 hingga Rp1.250.000. Ambung Wibowo, Jombang, Jawa Timur. Terima kasih.